Acara Bindingan Teknis Manajemen Peternakan Pembuatan Kupuk Organis dari Dimbah Petaran Ternak Sapi di Kabupaten Sumba Barat Gaya pada hari Rabu 20 Oktober 2021 akan segera dimulai. Diharapkan para hadirin dan panitia tetap menjaga jarak dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sehat. Selamat pagi, saya harap yang hadirin, yang hadirin pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Muran Veronika Priyono, selaku penaga alih anggota DPR RI, Edward Talur, yang akan menjadi moderator sekaligus memandu acara Bindingan Teknis pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya untuk menyampaikan susunan acara Bindingan Teknis pada pagi hari ini. Akan diawati oleh pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, sambutan-sambutan, pemaparan materi, diskusi, dan menutup. Baik, yang terhormat, Bapak Edward Talur, Sardiana Hukum, selaku anggota Komisi 4 DPR RI, yang telah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas Pertanakan Kabupaten Sumba Barat Zaya, yang saya hormati, Bapak Dokter, Dokter Hewan Inyoman Bibia MP, Balai Besar Ketalinger Denpasar, yang saya hormati, Bapak Tobias, selaku anggota DPR RI, Kabupaten Sumba Barat Zaya, dan saya hormati para narasumber, dan juga yang saya hormati dan saya kasihi para hadirin dan peserta juga politia yang hadir pada pagi hari ini. Puji dan syukur, mari kita menjatuhkan kepada Tuhan dan Maha Esa, yang telah memberikan impahan rahmat, berupa kesehatan, keselamatan, dan keuniannya, sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan tubuh yang sehat. Tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung kelangsungan acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Panggilan kepada Ibu Akhlas Bada Pandap untuk memikir. Hadirin di harapan berdiri, dokter, dokter hewan penyuman bujian MP Selaku, boleh besar kekenaan dan patah. Waktu dan saat kami berterahkan. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Om Swastiastu, Namu Budaya, Salam Kebatikan. Yang terlalu, Bapak Edward Tanu, SH, anggota DPR RI dari Komisi 4, daftar NTP2, priaul sudah ada di pusat saat ini yang akan mengawal kita sama-sama. Apa pembuatan poko organik dari 5 kotoran pernah? Nah, ini paket teknologi yang sangat-sangat tepat untuk Bapak Ibu yang berhimpung di bidang pertanian. Karena pupuk organik ini sangat diharapkan oleh pemerintah sebagai pengganti pupuk anggur organik. Karena apa? Pupuk anggur organik sebagian besar sudah diketahui akan merusak struktur tanah, ya. Jadi, kesehatan tanah untuk tanaman kita itu menjadi tanah kita kurang sebut. Jadi, sangat tepat. Sangat bermanfaat. Ini teknologi tepat guna. Kemudian, perlu saya sampaikan bahwa kita berharap Pak Edward dalam hal ini tetap bahkan tetap sehat terus bisa mengawal untuk saudara-saudara kita di sini, Pak. Jadi, Pak Edward sudah berada di pusat beliau masih tetap ingat dan terus memperjuangkan kita di ETT khususnya untuk beliau turun untuk kesihatan masyarakatnya. Jadi, tidak tidak sulit kalau misalnya orang-orang yang biasanya sudah duduk di DPR RI itu ya lupa aja dengan masyarakat ini. Nah, kalau Pak Edward ini kita lihat greget untuk membantu masyarakat menjaga masyarakat cukup tinggi. Mari kita dukung dan doakan diorang tetap sehat. Yang berikutnya saya atas nama Balilisar Veteriner mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam penyelenggaran ini Pak ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan tata cara penyelenggaran di ETT ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sepatah kata sambutan saya. semuanya terima kasih. Terima kasih Pak Yuman. Mari kita lanjutkan kata sambutan selamat datang oleh Bapak Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbah Barat Zaya. Bapak Dinas Peternakan waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk tempat kami ini. Yang terhormat Bapak Kepala Tantung S.H. Selaku Wakil kita di DPRSI menduduk di Komisi 4. Selamat datang Bapak Yang saya hormati PLT Kepala Balai Besar Peternakan Pasar Bapak Doktor Doktor Dewan Kinyoman Dibia MP Bapak ini selamat datang kembali selamat berjumpa di Sumbah Barat Zaya. Kami teman lama jika surveillance penyakit di Sejak Dibu Barat sampai dengan selanjutnya disini saya pindah di kami baru bertemu lagi. Yang sama saya hormati Bapak Tobias Kewalil SE Anggota DPR Kabupaten Sumbah Barat Zaya Sekaligus Ketua DPC Partai Kebagikan Bangsa Kabupaten Sumbah Barat Zaya Selamat pagi Bapak Ibu Anggota Kelompok Salam Beri Masak Yang Saya hormati Saya Banggakan Selamat datang Selamat diikuti acara Bimian Teknis pada pagi hari ini diberi satu surprise lagi Kalau kemarin ada bintek tentang ISR untuk bagi dari Pak Antilema di BDP hari ini kita bintek lagi untuk pembuatan pupuk organik dari kotoran sasi yang diperkarsai oleh Bapak Eswatani Ketak melakukan pelakuan kita di DPR Sisi Sekiranya satu hal yang saya lihat dalam sepanjang karir saya sebagai PNS dan sepanjang karir saya bersubah di Binas Ketak dan di jaga sebuah sampai di sini mungkin ini fenomena baru yang perlu kita apresiasi selama ini kita kaget-kaget kita ada bantuan dan memang juga ada bersiap untuk dalam pupuk Ketak ingat katanya sebetani menerima Ketak itu betul-betul dia memilih sebagai modal tapi dia melihat itu sebagai satu dari mereka yang urus-urus ini mereka yang kuasai saya saya biasanya orang timur ajina saja ajina tanda tangan jadi begitu karena jabatan tapi kalau mengenai urusan bantuan dan lain-lain mereka ahli jadi terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salve om swastiastu namo buddhaya salam kebaikan salam sejahtera salam sehat untuk kita semua yang hadir saat ini di ruangan ini semoga Tuhan yang maha puasa selalu memberikan perlindungan bimbingan dan berkat untuk kita semua karena ini tujuannya untuk memperkuat ketahanan pangan intinya dan tiara saat ini memperkuat ketahanan pangan artinya makan berisi jam busung lapar terus jadi ini penting sekali apalagi sekarang masa pandemi COVID jadi syukurlah kita disini sudah melaksanakan protokol COVID-19 secara baik dan tertih ini penting karena kalau seandainya kita tidak menyelenggarakan ini kita duduk rapat-rapat tidak pakai masker nanti kami DPRD bisa ditebur kita yang membuat takut kita yang melanggar sendiri jadi Bapak Mamos sudah tertih saya selamat sekali dan hari ini dengan pertemuan kita saya sangat bahagia karena orang di Sumba terlebih Bapak Rokai semangat karena saya lihat dari tadi peserta yang datang pagi-pagi sudah komplit berarti ada niat ada kemauan untuk menambah ilmu menimba ilmu tujuan akhirnya ini semua supaya hidup lebih baik hidup sejahtera setiap tahun harus ada peningkatan tarif hidup kita ini menuju kesejahteraan tujuan dari pemerintah juga sama kenapa pemerintah memberikan bantuan yang begitu besar kalau berbicara dari ilmu ketat tidak ada rakyat berarti pemerintah tidak ada jadi rakyat ini Bapak Mamos ini merupakan ulang hukum atau yang memiliki negara ini rakyat memiliki negara kami hanya dipilih sebagai wakil termasuk bapak-bapak yang ada di sini juga menduduk di jabatan untuk mengatur rakyat tapi juga kalau rakyat sendiri tidak menyadari bahwa dia pemegang kekuasaan tertinggi kalau rakyat A A B B kalau dia tidak menyadari ini kan sayang kesian kita serahkan kekuasaan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab pilih presiden pilih bupati pilih gubernur pilih kepala desa pilih DPR itu kan lewat suara raya jadi istilahnya suara raya adalah kedaulatan yang tertinggi itu ada di rakyat baik kita tinggalkan dulu itu omong tentang kezatan negara sekarang kita masuk kembali materi kita jadi pilih dintek dindingan teknis tujuan pertama itu meningkatkan sumber daya manusia sumber maksudnya manusia itu sumber pintar ada ilmu dan di kita kacau kita sama satu dua sama satu nol nah ini yang orang bilang sumber daya tidak bagus ini yang begini jadi bukan sekedar kita memelihara ternak tapi tidak efisien dan tidak efektif tidak ekonomis itu percuma makan pokok jadi tujuan dari dintek ini memperkaya wawasan dan ilmu tentang bagaimana memelihara sapi hasil sapinya dari sapi kayak ciritnya dan lain-lain bisa digunakan untuk pencampuran pupuk organik pupuk dan juga nanti akan dikembangkan bagi yang dapat usul akan dibuatkan mesin akan dikasih mesin biogas jadi besok wawasan dipusus cari minyak tanah lagi kalau dapat program ufo itu ciritnya nanti dirubah dikasih mesin menghasilkan gas gas ini sepatu untuk masak bahkan terlalu banyak itu untuk listrik kan enak dan ia artinya ini apa bahan bakar yang ramah lingkungan gas dari cirit nah ini sangat membantu masyarakat memang ke depan ini pemerintah berusaha untuk mengurangi pupuk non-organik atau kita lebih krediatnya pupuk kimia memang pupuk organik juga mengandung usul kimia tapi pupuk non-organik ini memang semata-mata dari mpk urea itu semua bahan-bahan kimia jadi pemerintah berusaha untuk mengurangi maka itu dipersiapkan kayak program ufo program ufo itu dikasih uang kontan itu naik 200 juta tanpa sertifikat tanah tanpa sertifikat yang lain-lain cukup KTP hubungi kepala resa PPL dengan dinas dinas mengeluarkan rekomendasi pengukuhan itu sudah nanti kalau dari bagian DPRRI itu langsung semua peserta masuk di TA tenaga ahli kami ini namanya ibu mure ada temannya satu lagi sakit tidak belum match dengan suhu suatu sumber karena kami jalan non-stop habis Bintek ini kami keluar menemui rakyat ke desa-desa kami ingin tahu mereka senang atau mereka siap atau tidak menerima bantuan cuma-cuma dari pemerintah pusat bekerjasama dengan DPRRI yaitu namanya dana aspirasi jadi kalau dana ini kalau kita minta ke bupati tidak ada di bupati minta ke gubernur tidak ada camat juga tidak ada ya kita jari link kerjanya itu dengan kepala dinas PPL dan kepala desa begitu jangan salah kalau salah bantuan tidak datang jadi bapak dengar mahamudun dengar baik-baik jadi memang di Sumba ini sapi aslinya sapi omole itu sementara mau dikembangin kembali dananya cukup besar 150 miliar tapi tadi bapak kualitas saya karena ada miskomunikasi sedikit tasarannya ada melimpa nanti pulang saya omong saya sampaikan saya bicarakan di kementerian kalau kita omong di pasar kita bisa harus omong dengan orang-orang pengambil atau pengambil keputusan sehingga bisa sasarannya betul-betul tepat karena dulu awal kita mau kembalikan plasma nutba itu sapi asli itu kecumba tapi nanti saya cek dulu supaya kami memberikan semacam stress ini karena abis bintang saya pulang saya bawa bahan bahan masukan dari bapak mama saya wajib memperjuangkan tugas kami DPRRD ini bagaimana melayani rakyat itu saja jangan pikir mau korupsi tidak ada luang korupsi kalau mau coba-coba ya penjara siap dia tidak bisa kami apalagi kita dari NCC kita malu kita orang beragama malu percuma kirim pencuri DPRRD untuk apa jadi akan ingin salah pilih pencuri atau penipu hati-hati ini saya ngomong karena berdasarkan penglihatan pendengaran dan merasakan di tempat saya jadi kita tidak usah menunggu orang Tuhan saya tahu jadi Bapak Dora kita sama-sama bangga karena hari ini kita bisa bertemu lagi mungkin diantara Bapak-Bapak belum ada yang belum mengenal saya mudah-mudahan hari ini kita sudah saling mengenal makanya saling bahas saya toh jangan sekenal puluh-puluh tidak lihat dan tidak kenal ini kurang baik jadi mari kita berjuang bersama dan sama-sama berjuang jadi bantuan-bantuan saya jelaskan sedikit mengenai bantuan itu untuk ibu-ibu itu dari pertanian itu ada programnya namanya P2L pekarangan pangak lestari nama ada pekarangan berarti bantuannya satu kelompok 75 juta itu uang S masuk di kelompok punya rekening tapi kalau mau pencairan harus tersetujuan dari PPL maksudnya tahap pertama pencairan dia sudah belikan sesuai ketunjuk atau tidak dan sampai pencairan diberikan pesta sambut baru mati ini kemungkinan juga atau diberikan kesta kawim mati jadi habis program itu satu tahun satu tahun habis tahun depan lanjut bukan satu tahun habis juga uangnya habis juga kita itu seperti kepala dinas bertanya itu sama juga modal dikasih modal modal 75 juta ini besar kalau milenial 100 juta umur di bawah mulai dari 39 ke bawah jadi ini sangat luar biasa maka itu saya antusias sekali bapak mama yang ada di sini saya kira dari awal kita bertemu ini saya lihat ada keseriusan dan semangat tapi harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab karena uang ini uang yang pemerintah kasih ini kan uang rakyat tentu ada aturannya kalau salah gunakan ya mungkin sanksi hukumnya pasti ada jadi bapak mama kelola baik-baik ambil uang tidak ada jaminan tapi kalau salah kelola ada sanksi itu kan sulit enak kalau kaya di beri bawa kita sertifikat semua sertifikat kita bawa untuk kadeh supaya dapat dana ini dikasih cuma-cumanya jadi bapak mama siap ke tidak saya ingin dengar siap atau tidak siap betul-betul hanya siap-siap saja oh baik hari ini Tuhan mendengarkan bapak mama menjawab ini kalau bapak mama menipu ya resikulnya dia nanti dia maha kuasa yang atur saja jadi begitu ini sebenarnya bukan paksaan kita minta kesadaran kesadaran dari bapak mama untuk membangun ekonomi keluarga yang lebih baik anak mau sekolah atau ada pesta apa-apa kelompok ini menghasilkan ringan daripada kita mau perluan kalau kita cari tanah di hutan mana kalau tidak ada habis-habis itu berbisnis pakai untuk konsumtif mau kasih kembali uang dari mana itu dia bawa sertifikasi ada itu itu B2 Umpok bantuannya 200 juta itu sapi 8-10 ekor motor roda 3 dan lain-lain rumah rumah Umpok ada alat untuk pencacat pakan itu ada bantuan sapi kami itu dari pertanian ada lagi dari KKP kementerian kelautan ada bantuan motor ketintik ikan untuk piara dan yang pakan dari lingkungan hidup hidup juga ada bantuan di keuntanan itu ada bibit tanaman ada dia namanya bank pesona bank pesona ini orang-orang program ini untuk orang-orang yang tidak di sekitar hutan dengan cara dia merawat hutan seperti itu bantuan bantuan ini banyak kalau kita orang baik bisa dapat kalau kita orang jahat wah sudah bisa supaya kita orang baik dan orang jahat bagaimana eh dia cepat dia minum laru di pasang mah bau bisa jadi harus hidup berkelompok dan punya lapangan kerja yang baik itu tidak ada alasan kita tetap jadi kami di DPR RI komisi empatik orang NTT ada tiga orang saya dari BKB Pak Anci Lema dari BDT ibu gubernur dari Nasdaq tapi ibu gubernur tidak pilsam Flores jadi kami ada tiga orang baru kali ini di DPR RI selama 20 tahun baru ada orang NTT duduk di situ 20 tahun emang ada DPR RI orang NTT tapi tidak masuk ke komisi empat eh iya jadi orang bilang salah sasaran salah orang komisi empat pertanian keterangan kerja kehutanan dan lingkungan hidup pulau yang beras makanan dengan gambut 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 itu yang rawa-rawa ini sekedar masukan yang saya sampaikan nanti secara teknis secara administrasi nanti dari Bapak-Bapak penyuluh bisa memberikan masukan Bapak-Mama dengar secara baik-baik supaya pulang kerja habis kalau kita sekolah 18 tahun kalau kita tamat serjana 18 6 12 ya 18 tahun kita binteng ini cara cepat dan tepat untuk memberikan pelajaran dan ilmu kepada Bapak-Mama dalam waktu singkat tapi Bapak-Mama harus tulis tulis dan pulang baca-baca juga kalau tidak jelas langsung tanya pada Pemateri kira-kira sulit ketika mau bertanya biasanya orang yang ketika itu harus mau bertanya apa yang belum jelas tanya saja asalnya makhluk orang yang marah-marah kalau tidak tahu tanya karena ini kan Pemateri ini kan lebih tahu dari Bapak-Mama dan lebih berpengalaman menfaatkan kesempatan ini secara baik bagaimana cara biara sapi yang benar dan lain binteng tahun depan lebih banyak tahun depan akan lebih banyak mungkin salah-salah saya putih adon tiap bulan mungkin 20 hari ada di kapi untuk mengawal Bapak-Mama binteng karena kita kasih duit atau barang modal kerja tapi kalau orang yang tidak memiliki ilmu terakhir dari makhluk saya masih jual di luar itu kena apa lain dari ilmu sumber daya alam kaya kita tapi sumber daya manusia masih kurang bukan tidak ada ada tapi masih kurang akhirnya tingkat produksi hingga tidak efektif tidak tepat guna ini pemerintah Indonesia sudah sangat menyadari dari pemerintah penelam kita punya udang udang kalau dari Vietnam kirimnya ke Vietnam baru Vietnam kirim ke Eropa tidak dikenakan pajak tapi kalau kita Indonesia kirim lalu pemerintah kena pajak 22,5% coba bayangkan padahal kita punya harga karena kita kualitas dan kesepakatan berjalan kita langgar orang punya standar kalau dia tidak boleh ada kokoran atau udangnya tidak boleh hitam harus penuhi kalau tidak barang yang harus harganya satu kilo misalnya dua juta kita pun hanya 500 ribu tapi kalau negara ketiga negara perentara harganya tinggi dan tidak dikenakan pajak jadi kita ini kan diskriminasi tapi diskriminasi ini karena kita salah sendiri bapak mama tahu Indonesia import daging sapi dari India India daging terbau dari sekarang oleh krisisan menimerasi dari Australia satu tahun itu 80 juta ton 80 juta ton kita kan meski kurang besar sekali makanya suatu saat kalau pencerna kan ini berkembang baik kita jadi pemasok itu juga menjadi pendapatan bagi masyarakat ini berasanya kita masih import makanya di bank putih state di sumatengah diharapkan ke depan NCT bisa menjadi pemasok perasi bank gedele kita bisa omong gedele dia tahu import kita tidak import sampai 7.100 garam tadi kita import garam garam 2 tahun 3 juta ton garam ini bagaimana ini saya bilang ini garam kita semua import lama-lama import manusia yang terlalu asing masuk sudah seperti yang import manusia karena kita sekolah setengah-setengah susah jadi bapak mama ingat gedele kita masih import bawang putih saja kita import bawang putih sekarang jauh juga lagi import menteri pertanian dengan menteri berdanian berlahir satu milik jangun ada satu milik jangun tidak ada jauh dengar di tv baca di koran kita import bayang makanan ayam tidak bisa diproduksi karena jangun tidak ini sumpah mau produksi jangun terlalu bagus tangan luar ada yang kita bantu traktor jual dari pertanian silahkan tanam jangan kita belum tanam di mana-mana sejak banyak mau jual di mana bertanam dulu belum tanam setarai mau jual di mana jadi begitu ya apa ini apa yang saya dengar dan kami rapatkan di DPR saya perlu sampai ke bapak mama membaca peluang peluang supaya dapat duit jadi mungkin saya tidak berpanjang lebar lagi sekedar gambaran saya bapak mama juga bisa apa bisa tahu bisa tahu dan bisa berterita yang positif dan ditanya 10 ekor kita pikir kita sukai raya orang australis kita tidak ribuan ekor kita pun 10 ekor ini jauh dari pagi sampai malam disana abis itu maksudnya untuk memotivasi bapak mama bukan memang keadaan kita begini tapi kita harus berusaha maju ini banyak ini dari kementrian banyak yang rakan nanti tahun depan banyak sekali jadi bapak siap nanti tahun depan saya lihat kelompok-kelompok ini orang sudah kerja apa tapi nanti kita tetap memberi bantuan bantuan itu milik raya bisa lewat kementrian dan anggota DPR yang sekarang membantuan yang mau datang ini kita tahu nanti bantuan dari kementrian juga kita belum tahu jadi saya terima kasih banyak mungkin program ini bapak mamah sudah bisa dukung supaya orang tidak meremehkan orang IPC dan kita tahu simpan yang tertinggal kita tertinggal yang terdepan memang kita berbatas dengan timorese dan australia terluar yang ada satu yang tidak enak itu termiski itu nomor empat termiski mau orang kita miskin terus terakhir di Malaysia orang setrika untuk pembelahan di sini tempat kerja masih banyak hanya terus terakhir kurang modal kurang bantuan itu saya paham tapi kita pelan-pelan dengan pemerintah ini usik kena COVID ini dan habis tersedot harusnya anggaran pertanian ini harusnya ini tahun anggaran turun 19 triliun baru-baru penean revokusi pemotongan anggaran hingga 14 triliun lalu dia normal itu dia punya anggaran keadaan normal 23 triliun 20 suapumamam pupuk organik ini kedepan akan menjadi prima dona yaitu dari kiri sapi nanti campur dengan daun apa yang ini disermentasi baru jadi cepat jadi pupuk suapumamam tau ke tidak Indonesia subsidi pupuk satu tahun berapa triliun itu pun tidak cukup hanya menuduki 30% kebutuhan raya RDKK rencana kumulatif rencana definitif kebutuhan kelompok 24 juta ton pupuk pemerintah hanya menyiap rencana subsidi 9 juta ton itu nilainya 33 triliun subsidi pupuk ada kok pupuk di pasaran pupuk subsidi ada keselamatan jadi kita lagi sekarang panjang untuk merobat penghidangan pupuk karena biasanya dia datang turun-turun distributor turun-turun sampai di kiosk mungkin jual 10 satu harus padahal sesuai RDKK itu banyak berbedaan jadi ini kami juga karena saya rakyat kami sudah rapat sampai setahun berliling sampai tonton terus jadi begitu mungkin kita mohon pada Tuhan semoga yang kita mau diperkumpulan orang-orang ini Tuhan mendengar dan orang yang diutus ke sana juga terlihat yang tunggu masa yang buta mulut yang pisuk kita mohon supaya ada berkat untuk kita kita bawa data untuk Bapak Mama untuk itu mungkin setelah kita mohon pada Tuhan yang maha kuasa supaya habis nama Bapak Mama semua yang ada di sini secara resmi saya buka bintik pelajian hukum organik supaya Bapak Mama tujuannya untuk hidup lebih baik baik terima kasih selamat menikmati terima kasih Bapak Edward sebelum kita memasuki acara materi lebih baik kita foto dulu kita foto dulu bersama-sama kita foto bersama dulu mungkin kita bisa bagi dua sesi atau per 20-20 orang kita foto dan foto baru dibuka sebetul akan dilanjutkan tapi saya mau kasih tahu bahwa habis ini besok kemarin kita dari Sumba Barat Sumba Tengah terus kita dari Regio Timur Regio Barat hari malam dia sore sampai malam tadi di utara Dursa BGW Tengah BGW Tengah hari Kamis dan kembali ke sini lagi Sumba Padaya karena itu saya minta untuk saya antar Pak Edo ke Bandoboy siap ya ya kalau mau dapat saya pembayar itu multifungsi untuk pisau itu siap kalau umu itu siap ya upo nya Bandoboy juga upo ya tapi ya terus itu lembuk kaha hari tusun apa siap ya esok siap esok terus kelompok ibu-ibu itu siap ya ibu-ibu BPR tadi itu dan yang lain semuanya itu siap nanti saya antar sebarat yang jangan nampat cukup satu jam kita bicara itu langsung sudah siap semua begitu ya dan sebentar mulai acaranya itu HP kasih hening saya tidak suruh kasih mati itu HP kasih hening supaya jangan bikin orang konsentrasinya gila sementara omong diheningkan komunikasinya karena itu setelah foto saya minta kita semua bangun berdiri kami datang sini tiga-mari dokpora ibu-ibu bekalan ya mungkin kita nanti ya Pak supaya tidak terlalu ramai bangun berdiri akan selalu dihormati atau sudah kelihatan akan lakana lakana pecah banyak itu dihormati Terima kasih telah menonton